Pak Persaki, suruh PBNU PKB kini masuk kerana hukum DPP PKB melaporkan mantan Sekjen PKB Luqman Edy Kebaris Kimpori atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan ketumbung PKB dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan alias MKD DPR karena membawa istrinya dalam rombongan haji DPR. Apakah saling lapor adalah langkah yang destruktif? Baik untuk PBNU maupun PKB, saya akan membahasnya bersama dengan Cendi Kiawan NU, Nadir Syah Hosef atau Gus Nadir. Assalamualaikum, Gus Nadir. Waalaikumsalam Mbak Zilvia. Baik. Gus, berkembang lagi nih sekarang. Jadi satu dilaporkan ke Baris Krim, satunya dilaporkan ke MKD. Menurut Anda apakah perlu saling lapor ini terjadi? Sebetulnya nggak perlu ya Mbak Zilvia ya. Saya memandang bahwa dialog dan diskusi yang sehat itu jauh lebih utama. Tetapi ketika saluran-saluran itu buntu, maka masing-masing mencoba menggunakan mekanisme pertanggung jawaban yang ada, baik laporan ke polisi maupun laporan ke Dewan Kehormatan DPR, itu tetap lebih baik ketimbang terjadi tindak kekerasan. Itu tetap lebih baik ketimbang adu otot begitu ya. Jadi tidak ideal memang saling melapor ini. Tetapi dari sisi lain, ketika masing-masing saling melapor itu, artinya mereka masih menghormati aturan yang ada. Jadi saya pikir meskipun tidak perlu, tetapi kita tetap apresiasi bahwa mereka menempuh jalur mekanisme pelaporan ketimbang kemudian mengerahkan massa atau kemudian terjadi tindakan kekerasan di antara dua kelompok. Oke, tapi sebetulnya menurut Anda tindakan saling lapor ini adalah bagian dari satu sama lain saling menggertak tidak sih? Ya, ya. Ini bagian dari perang psikologis ya. Misalnya ketika Mas Lukman Edy dilaporkan oleh PKB, itu memberikan sebuah warning bahwa tokoh-tokoh lain yang termasuk dalam barisan sakit hati PKB, misalnya, kalau diundang ke PBNU ya hati-hati dalam berbicara. Karena kalau informasi yang mereka sampaikan ke, baik ke PBNU maupun ke publik itu tidak benar, maka bisa dilaporkan ke polisi. Itu saya kira gertakannya begitu ya. Jadi, sebaliknya juga saya kira pantus haji yang sudah berjalan di DPR, sekarang memasuki bawak baru dengan dilaporkannya Kak Imin, yang tadi dianggap membawa istrinya. Padahal saya kira banyak juga yang membawa istri saat naik haji seperti itu. Apakah itu baik sendiri atau tidak, itu baru bisa dipersoalkan saya kira ya. Oke, tapi kalau yang Gus Imin dilaporkan oleh namanya Ormas Padepokan Hukum Indonesia ke MKD, atas tadi dugaan penyalahgunaan umum menang sebagai ketua tim was haji DPR ya, dan juga sebagai pimpinan DPR, karena membawa serta istrinya dalam berombongan haji, menurut Anda apakah ini jelas sebetulnya ini adalah imbas dari Kisru PNU PKB? Iya, iya, betul. Tapi kalau memang itu mau dipersoalkan, maka kemudian ya sama-sama juga ketika misalnya Menteri Agama juga membawa istrinya naik haji, apakah itu juga bisa dipersoalkan? Begitu juga misalnya pihak-pihak lainnya gitu. Jadi saya kira memang ini akan bergulir terus, kalau kemudian hal-hal seperti ini mau dipersoalkan. Dan ini sekali lagi akan mendistraksi kita dari persoalan yang utama, yaitu soal pelayanan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama di tahun 2024 ini yang dianggap banyak bermasalah. Saya kira memang kita harusnya fokus dan kembali kepada persoalan itu, ketimbang kemudian memasuki arena-arena pribadi begitu Mbak Zilvia ya. Oke, ada pernyataan terbaru juga dari Gus Yahya, dan saya ingin tahu apakah Anda melihat pernyataan ini sebagai gertakan. Gus Yahya mengatakan kader-kader ansor dan banser di seluruh Indonesia mulai bergejolak dan emosinya intens dengan peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Gus Yahya sudah mengimbau untuk para kader menahan diri, tapi imbauan ini Anda lihat sebagai sinyal apakah kader ansor dan banser itu akan segera bergerak merespons PKB atau mungkin Ormas yang menuntut Gus Yahya untuk mundur dari posisi ketum PPNU itu kan waktu itu juga dipersoalkan. Apakah ini sebagai aksi pembalasan dari Ormas yang sebelumnya menuntut Gus Yahya untuk mundur dan apakah memang akan benar segera bergerak? Sebelum pernyataan dari Gus Yahya di depan banser itu, itu ada pernyataan Ketua Umum GP Ansor sebelumnya Mbak Zilvia, yang menyatakan bahwa dia selaku Ketua Umum GP Ansor akan memerintahkan banser untuk melawan dan mengebuk siapapun yang melakukan demo di depan gedung PPNU. Demi menjaga maruah. Saya kira pernyataan Gus Yahya itu merespon pernyataan Ketua Umum GP Ansor tadi dalam konteks mengademkan bahwa jangan sampai GP Ansor bergerak sendiri di luar kendali dari PPNU. Saya kira, saya positif saja memahaminya bahwa Gus Yahya hendak mengademkan kawan-kawan banser. Tapi Anda sepakat ya, memang sebaiknya semua pihak, apalagi GP Ansor, banser, untuk menahan diri terlebih dahulu. Jangan sampai masalah PKB-PPNU tereskalasi dengan adanya gerakan-gerakan yang turun ke jalan. Ya, bahkan karena Gus Yahya itu dulu pernah menjadi juru bicaranya Presiden Gus Dur, tentu beliau ingat sekali bagaimana Gus Dur melarang pengarahan masalah di saat-saat ketika Gus Dur anda dijatuhkan oleh MPR saat itu. Jadi kalau jabatan Presiden saja, kata Gus Dur, tidak perlu dipertahankan mati-matian, saya kira apalagi jabatan Ketua Umum PBNU, atau Ketua GP Ansor, atau Ketua Umum PKB, begitu ya. Jadi mari kita semua belajar dari perisiwa itu, bahwa tidak perlu ada pengerahan massa, tidak perlu ada tindakan kekerasan, segala sesuatunya ya, sepanas apapun kita bisa lakukan dengan dialog. Dan kembali lagi, ahlak sebagai nahdiin, sebagai wargan hadatul ulama juga harus dipegang teguh, di mana kita patuh kepada dawuh ataupun perintah dan nasihat dari para kiai. Saya kira itu yang mesti dipegang bersama Mbak Zilvia. Oke, tapi pada kenyataannya perkembangannya kita lihat sekarang sudah ada gerakan di lapangan, kemudian juga satu membawa kerana hukum, ada lagi yang membawa kerana etika. Kalau memang sulit untuk tabayun ya, Gus, apa jangan-jangan memang keduanya ini memilih saling serang, sampai akhirnya ada satu pihak yang lelah sendiri dan mengalah? Mungkin tidak itu terjadi, Gus? Ini pekerjaan dengan bulan Oktober, jadi ini hanya sekitar kurang dari tiga bulan memang. Jadi, kalau masing-masing pihak mau bersabar, saya kira setelah pilkada serentak nanti, di akhir tahun akan ada forum Muktamar PKB. Di sana nanti pertanggung jawaban baik soal keuangan yang dipersoalkan oleh Mas Dukman Edy, status soal Dewan Suro yang juga dipersoalkan, itu bisa diselesaikan secara internal di Muktamar PKB. Tapi kan ini bekejaran di bulan Oktober masalahnya Mbak Zilvia ya, kalau misalnya Presiden Prabowo nanti yang dilantik di bulan Oktober, merangkul PKB masuk ke kabinet, dan apalagi kalau ternyata Menteri Agamanya ganti, bukan lagi adiknya Gus Yaya, bukan lagi Gus Yakut misalnya, maka konstelasi antara PBNU dan PKB akan berubah lagi. Jadi saya kira memang pihak-pihak ini bekerjaran. Di lain sisi PKB juga bekerjaran sampai Oktober untuk ada hasil dari pansus haji itu di periode DPR sekarang. Jadi masih-masih sekarang akan semakin panas sampai menjelang Oktober ini nanti, Mbak Zilvia. Baik kalau begitu, terima kasih Gus Nadir sudah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini.